Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 23 September. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Markus pasal 15 ayat 31. Orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Yesus datang guna menyelamatkan manusia. Dan harga keselamatan manusia adalah sama dengan darah Yesus yang begitu berharga. Kristus dapat turun dari salib menyelamatkan dirinya tetapi ia tidak mau melakukan hal itu agar setiap orang berdosa memperoleh keampunan dan dapat mewarisi hidup kekal. Anak-anak rumah sakit Ahuada di Negeriya Timur mempunyai staff dokter dan perawat yang semuanya beragama Advent. Perawat Maria Moleta yang berkesempatan mengunjungi rumah sakit tersebut menceritakan sebuah kisah tentang dokter Desai yang saat itu sedang bertugas jaga. Setiap hari dokter ini sibuk melayani rumah sakit dengan 70 tempat tidur itu. Setelah renungan pagi bersama staff, beliau mengunjungi pasien-pasien rawat inap itu lalu 2-3 jam bekerja di kamar operasi dan setelah itu melayani pasien-pasien rawat jalan. Segera sesudah jam kerjanya usai, beliau bersiap-siap istirahat malam. Namun tiba-tiba didengarnya suara serombongan orang. Dokter, dokter, teman kami sedang sekarat, tolonglah dia. Dokter Desai segera lari keluar dan mendapati seorang pria yang permandikan darah sedang ditandu oleh kawan-kawannya. Ya, saya akan tolong, tetapi pasien ini membutuhkan darah. Siapa yang sukarela menyumbangkan darah? Tanya dokter itu. Tidak ada jawaban. Mereka semua takut. Sekali lagi dokter itu bertanya, tetapi tetap tidak ada jawaban. Baik, kata dokter itu sambil memandang asistennya. Ambil darah saya, periksa cocok atau tidak. Lalu siapkan pria ini untuk dioperasi. Ternyata darah dokter ini cocok, maka beliau menyuruh asistennya mentransfusikan darahnya ke pasien itu. Nyawa pasien itu tertolong sesudah selesai operasi. Setelah beberapa saat, dokter keluar menyampaikan kabar gembira kepada sahabat-sahabat pasien tersebut. Ia selamat. Ia selamat. Sahabat-sahabatnya bersuka cita dan berterima kasih. Kehidupan ini juga diselamatkan oleh darah. Sudahkah kalian merasakan manfaatnya darah Kristus yang telah tertumpah bagi kalian? Kalau ada satu jiwa saja yang hilang, Kristus pun rela mati untuk yang satu itu. Christ Object Vision, halaman 187 Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih karena darah Kristus telah tertumpah bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!